Intro Halo teman-teman, disini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari gradien garis singgung pada suatu fungsi trigonometri Misalnya disini fungsi trigonometri yang kita miliki adalah sin dari x dikurangi dengan 2p min 3, ini dibagi dengan 2 kali cos dari x ditambah dengan p Nah maka dalam fungsi ini, yang pertama kita lakukan untuk mencari gradien garis singgungnya adalah kita harus mencari turunannya terlebih dahulu Karena gradien nanti adalah nilai dari turunan pada titik x tersebut, sehingga kita cari turunan pertama Nah karena disini fx ini adalah pembagian, yaitu u dibagi dengan v, dimana u ini adalah bagian yang atas yaitu sin dari x dikurangi dengan 2p dibagi 3 Sementara v adalah bagian bawah yaitu 2 cos dari x ditambah dengan p, maka kita harus mencari turunan tiap bagian nanti Karena turunan pertamanya dari fx ini sama dengan turunan u dikali v dikurangi dengan u dikali turunan v dibagi dengan v dikuadratkan Turunan dari u ini adalah sama dengan turunan dari sin yaitu cos, cos dari x dikurangi dengan 2p dibagi dengan 3 Sementara turunan dari v adalah turunan dari cos adalah sin sehingga menjadi main 2 sin dari x ditambah dengan p Ini adalah turunan dari b, ini adalah turunan dari b, ini adalah turunan dari u yaitu cos dari x dikurangi 2p dibagi 3 Kemudian dikali dengan nilai v yaitu 2 kali cos dari x ditambah dengan p, kemudian ditambah dengan u yaitu cos yaitu sin ini Dikalikan dengan turunan dari v yaitu main 2 sin Sehingga dapat kita sederhanakan karena sama-sama Kemudian di bagian bawahnya penyebutnya dikwadratkan Nah disini karena sama-sama mengandung 2 Di atas dan di bawah maka dapat kita sederhanakan ini menjadi 2 dibagi dengan Pangkat 2 adalah 4, 2 pangkat 4 Dikalikan dengan cos dari x dikurangi 2p dibagi 3 Dikali dengan cos dari x ditambah dengan p Dikurangi dengan sin dari x dikurangi dengan 2p dibagi 3 Dikali dengan sin dari x ditambah dengan p Kemudian dibagi dengan cos kuadrat dari x ditambah dengan p Ini adalah rumusnya Kemudian kita dapat menyederhanakannya Sehingga menjadi Karena bentuk di bagian atas atau pembilang ini adalah sama dengan cos A cos B dikurangi dengan sin A sin B Ini hasilnya adalah sama dengan cos dari A dikurangi dengan B Maka dapat kita sederhanakan 2 per 4 ini menjadi setengah Kemudian bagian atasnya ini adalah cos dari selisihnya yaitu X dikurangi dengan B Dibagi dengan 2 Dikurangi dengan B dikurangi dengan x ditambah dengan B Dibagi dengan cos kuadrat dari x ditambah dengan B Lalu disini kita masukkan nilainya Atau sama dengan setengah kali cos dari min 5 Karena disini x nya dapat kita hilangkan Min 5P dibagi 3 Dibagi dengan cos kuadrat dari x ditambah dengan P Lalu disini kita masukkan nilainya Kita masukkan nilainya Kita masukkan nilai x ini sama dengan P Untuk mencari gradient di titik x tersebut Sehingga menjadi hitungannya adalah Sama dengan setengah kali cos min 5P dibagi 3 Dibagi dengan cos kuadrat dari 2P Ini sama dengan Cos dari min 5P dibagi 3 ini adalah Sama dengan cosnya yaitu setengah Ini adalah setengah juga dikali setengah Kemudian dibagi dengan cos dari 2P Ini besarnya adalah Sama dengan 1 Sehingga setengah kali setengah dibagi 1 Adalah sama dengan 1 per 4 Ini adalah jawabannya yaitu 1 per 4 Atau dalam soal ini pilihan yang tepat adalah Pilihan B Jadi ini garis lingkungnya adalah Gradientnya sama dengan 1 per 4 Dapat kita tulis disini Gradient Ini sama dengan 1 per 4 Atau pilihan B Sampai jumpa di video selanjutnya